Seorang istri asal Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ke Jakarta untuk mencari keadilan bagi suaminya. Sang kepala keluarga telah dipenjara oleh Oknum Polisi Hutan dengan tuduhan pemanfaatan hutan produktif. Seorang ibu asal Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melakukan aksi di Bundaran Patung, Kuda, Jakarta. Pada aksinya, wanita ini meminta keadilan untuk sang suami Basta Sihaan karena telah mendekam di penjara dengan tuduhan memanfaatkan lahan hutan produktif. Penahanan di Polda, Sumatera Selatan ini dilakukan tanpa surat pemberitahuan terlebih dulu. Saya tidak mengerti Pak Jokowi, bukti begitu cukup tadi, tapi orang Polda, Palembang, mau menghentikan masalah ini. Dan saya juga tidak mengerti kenapa cuma kami dipermasalahkan sama Paluhut. Tanpa kita tahu ada batas-batas patok atau yang menunjukkan bahwa itu kawasan hutan produksi, beliau hari itu juga langsung ditangkap. Sejak menjalani masa penahanan selama enam bulan lalu, hingga kini sang istri terus mencari keadilan dan berharap bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo. Dari Jakarta, Trenisan Jaya AY News melaporkan. Terima kasih telah menonton!